Intro Saya dikasih Mbak Kota Dikasih Mbak Kota Yang Kudokardun Pak Muldoko Bapak Yusuf Kala Ibu Risma Pernah kesini para kiasi Penampakan tombak asli Yang Kudokardun Namanya siapa Mbak pernah nanya Yang sosok yang jalan cantik Kudutri Ini semua dari Batu Metal semua Keempat-empatnya ini Iya Batu Metal yang dari langit itu Iya Memang jatuh gitu Itu kan mustika merah itu GSP Rono Rene Icut Dan bersama Denny Sumargu Jangan lupa buat kalian Subscribe YouTube channel Gus Oleh Pati Rono Rene Icut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh GSP Rono Rene GSP Rono Rene Icut Alhamdulillahirrabbilalamin Pada hari ini GSP hadir di Surabaya Tepatnya di Pesarian Eyang Kudokardono Pasti penasaran Siapakah beliau Beliau adalah Panglima Perang Kerajaan Majapahit Waktu itu Ikutin terus Ikut selepati YouTube channel Ayo Nah Para GSP Saya sudah di depan Pesarian beliau Eyang Yudokardono Dan ini Bendera Yang mungkin Para GSP penasaran Ya Kok merah putih Merah putih Merah putih Ternyata ini Bendera Kerajaan Majapahit Subhanallah Keren banget Oke Kita lanjut ke Pesarian Yuk Masya Allah Mohon maaf Boleh masuk Di Paring Aspo Sinten Siapa namanya Kulomahia Mbak Mahia Sebagai Juru Kunci Bener ini Pesarian Eyang Kudokardono Siapa beliau itu Beliau menikok Panglima Perang Mojopay Yang melawan Rakuti Bisa dikisahkan Ceritanya gimana Peperangan dulu Dengan Rakuti Rakuti kalah Melahirkan diri Terus dikasih Tempat disini Minta dulu Minta dikasih Di daerah Kaliasin Pelemahan Terus beliau Minta disini Maksudnya Minta disini Tinggal disini Terus meninggal disini Juga disini Ada makam Berapa Ada lima Siapa Boleh sejarah situ Monggo Monggo Mbak Ditemani Mbak Assalamualaikum Ya Allah Diar Makam beliau ya Terus Oh istrinya Garwo Oh gawurnya Dua istrinya Ini Sini Terus Ini Oh juga Berarti Barat disana ya Boleh Saya sejarah dulu Al-Fatiha 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Mbak Maya Boleh kesini Mbak Maya Mohon maaf Masya Allah Tadi Saya sudah bersiarah Mendoakan Beliau dan juga Para istri Juga anak Ya Ketika saya sudah berdoa selesai Saya dibawa ke Saya dibawa ke dimensi lain Ratusan tahun yang lalu Saya masuk ke dunia itu Terjadi pertumpahan darah Pertempuran yang sangat Wah Mengerikan Dan beliau di depan Membawa tombak Aku ngerasa ada tangannya yang sobek sebelah kiri Tapi dengan kegigiannya Dia terus melawan Pemberontak Tapi lokasinya bukan seperti ini Di kota itu Masih ada hutan Memang dulu sini Iya Subhanallah Ini yang saya rasakan Dan Salah satu Daripada Senjata atau pusaka itu Masih tersimpan disini J Saya belum jelasin ya Tapi beliau sudah mengatakan Tapi yaitu Tombak yang sering dipakai Beliau sampai Tangan kirinya terluka Mbak Mayah Mohon maaf Apakah ada peninggalan beliau Yang masih tersisa disini Mungkin pusaka atau Benda apapun Kalau peninggalan beliau Cuma ada dua tombak Itu pun saya belum tahu Itu original atau bukan Tapi ada yang Bila itu satunya palsu Yang satunya Palsu Yang satunya asli Yang satunya Buatan Tidak tahu yang aslinya Dimana saya juga Berarti benar masih ada Ada Subhanallah Mbak Mayah pernah Ditemui beliau Pernah 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 Waktu kita bersama orang folder Disini Orangnya disitu Saya disini Kita sama-sama berdoa Diam Belajarnya akan naik Oh kira saya berdoa Oh enggak tahunya Kalau saya dikasih Mbak Kota Dikasih Mbak Kota Beliau Yang Kudokardon Masa saya heran Kenapa kok saya yang dikasih Itu Itu nyata apa Gaib Gaib Jadi Terasa gitu Iya terasa berat Mbak Maya Dikasih Itu Ceritanya gimana Beliau hadir Terus Hadir Di depan saya Disini Saya berdoa disini Terus Kalau saya doa Kan Hening Iya Tak tahunya kok Terasa berat Gitu aja Tau-tau berat Kayaknya ada sesuatu Yang di Kepala Subhanallah Mbak Maya Boleh ditunjukin Yang tadi Yang saya ngerasa Ada Pusaka Tombak Yang Menurut Saya Itu adalah Warisan Beliau Warisan Beliau Yang asli Ada Ayo para KSP Kita Ketempat Tombak Bener ya J Subhanallah Yang asli Yang mana Yang asli Yang ini Ini Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahman Beliau adalah Panglima Perang Kerajaan Majapahit Ini asli, sudah ratusan tahun Subhanallah Ketika saya buka tadi para GSP Ini ada getaran dan cahaya yang sangat kuat Makanya saya kaget, Subhanallah Nah, kan ada dua nih Mbak Maya Ini tombak beliau juga atau gimana? Dulu ada si tombaknya berapa gitu Yang tahu saya tinggal cuma hanya dua Hanya dua maksudnya? Hanya dua, dulu ada empat Oh, di sini? Iya Boleh, maaf ya Saya mau lihat ini nih, yang satunya Bismillahirrahmanirrahim Ini juga berat loh Padahal ini kayu enteng yang harusnya lina ya Mbak Iya Tapi kekuatannya luar biasa juga ini Mbak Boleh tak buka Mbak ya? Bismillahirrahmanirrahim Hmm, harum Coba saya detek sini para GSP Kalau saya observasi GSP ya Ini tombak peninggalan Kerajaan Majapahit Sudah itu aja Terlepas dari ini punya beliau atau bukan? Tapi yang saya yakini ini bener-bener tombak beliau yang saya dipakai untuk perang Subhanallah Mbak Maya saya tanya Pernah enggak? Mbak Maya kan Juru Kunci di sini nih Setiap hari pagi, sore, malam di sini Pernah enggak ada mungkin getaran gerakan atau suara? Ada sih suara kadang-kadang nyanyi gitu Kadang-kadang getar-getar di situ Nyanyi gimana Mbak? Kayak gedung-gedung Jawa gitu Oh Dimana contohnya gini? Jalan, menang Enak waktu itu kadang-kadang genting Jawa Kadang-kadang ada delman-nya gitu Delman? Iya Tutak-tutak kuda? Iya, kuda Kalau kudanya ada kan geluinya ditaruh di belakang itu Oh gitu Yang-yang-yang itu Pernah enggak ada getaran pusaka atau tombak? Ada kuda-kuda Itu sudah biasa kirain kucing kita main-main kucing gitu Ternyata saya lihat enggak ada Oh berarti minta didoain gitu aja Geludak-geludak? Iya Ini bergerak? Iya Bergerak para kuda Enggak takut Mbak Enggak Kuda biasa Subhanallah Kirain kucing yang mainin atau Iya Ternyata nggak ada apa-apa di sini Iya Berarti kalau geludak-geludak kayak gini nih Mohon maaf Di tempat ini Enggak 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 Nah ke sana Mbak, monggo yuk. Monggo, yuk. Oh, ngadep. Ini dulu tempat beliau untuk bertapa. Betapa atau bersemedi di sini ya. Bawah ini apa Mbak? Enggak tahu, saya pernah tahu. Kalau enggak ada dulu ini kayak gini. Subhanallah. Kadang kalau pejabat datang. Itu kalau bentuk depan kan. Beliau disini, saya pusing akan disini. Lalu mana saya sebelum jari curpunya gitu. Jam 2, jam 3. Pak Muldoko, Burisma. Pak Muldoko, Burisma, Yusuf Kala. Kesini. Para pejabat datang semua. Jam 2, jam 3. Di sini. Selain itu siapa lagi? Ada lagi banyak sih, Mbak. Pak Muldoko, Bapak Yusuf Kala, Ibu Risma. Pernah kesini para kirim. Untuk apa? Untuk berjiarah. Berjiarah. Subhanallah. Kayaknya dulu enggak kayak gini. Dulu makam umum. Iya, iya, iya. Terus Pak Harto yang benai semua disini. Oh, Pak Suharto. Itu pun sebelum mencapai jadi presiden. Kalau saya rasakan memang sini auranya sangat kuat ya. Ketika seseorang itu bersemeh disini. Karena itu ibaratnya jantungnya. Jantungnya daripada tempat pesarian disini. Untuk ritual khusus memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini terasa banget nih para gespeer. Auranya sangat kencang disini. Oke, Mbak Maya. Kita mau kembali lagi nih. Kita ke sanggat dulu aja ya. Yuk, Monggo. Boleh masuk, Mbak? Monggo. Mbak Maya. Ini ada patung tiga itu maksudnya apa ini? Ini tiga trimodri. Ada tiga dewa. Iya. Dewa. Brahma. Brahma. Wisnu. Sama? Siwa. Siwa. Warnanya beda-beda ya. Merah. Ada putih juga. Itu pun kita kalau cuci satu belas sekali. Ini buat tempat apa ini? Ini berdapat orang Hindu. Buat? Beribadah orang Hindu. Oh, beribadah orang Hindu. Mbak Maya, pernah nggak mungkin disini ada sesuatu yang energi? Ada. Ada. Warnanya cantik sekali disini. Menapakan diri. Mbak Maya dilihatin? Iya. Supaya Allah. Pakai baju kembang kayak gini. Jalan. Oh. Muterin disini apa di luar? Di luar. Mbak Mawah nyapa? Maksudnya langsung kesini. Oh gitu. Mbak Maya ngapa nggak? Iya kita salam aja. Jelas. 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 Sosoknya jelas. Jelas. Supaya Allah. Jelas. 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 Wk. Oh semua bisa masuk? Pasti penasaran Pak GSP. Kita menuju ke tempat sanggar pamujan. Ayo.. Itu tulisan apa Mbak. Sanggar pamujan. Tulisan itu. Tulisan itu Jawa. Tulisannya namanya sanggar pamujan? Iya. Perpiripari empat dewa. Dewa apa aja? Dua Wisnu, Dewi Parvati, Ganesha. Boleh masuk Mbak? Monggo. Kiri khas dengan wayang-wayang. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh adem banget ya. Jelas kayak masuk ruangan ber-AC. Padahal enggak ada AC ini. Padahal Surabaya kan panas ya. Masuk sini kok Mbak jelas enak banget para GSP ini. Ini buat apa ini Mbak? Dulu ini tempat persilahan di 4 tahun. Kalau makanan berdiri di sini. Langsung bisa ke atas. Sampai sunduh? Padahal kan tinggi. Kita enggak nyunduh loh Mbak. Enggak, berdoanya kan langsung bisa tembus ke atas. Oh gitu. Ini semua juga batu meteor. Batu meteor. Semuanya batu meteor. Jadi enggak ada lagi Surabaya. Iya. Ini semua dari batu meteor. Semua. Ke empat-empatnya ini? Iya. Batu meteor yang dari langit itu? Iya betul. Memang jatuh gitu deritanya dulu? Iya. Jatuh langsung ditatang sama Pak Adi. Iya nih Pak GSP ini. Enteng batunya. Kalau ada yang jual itu diambil sama Ralu Pak Pestika. Buat jimat. Iya. Shampai pernah ngambil? Buat jimat? Enggak. Teman saya, Adi-Adi itu ada. Waktu kita bersihin, pertama kalau dari jumlah kucing kita persihin kita cuci semua bersih. Kita tahu yang ada waktu di situ. Yang cuil. Iya cuil dibawa diambil. Terus bagus, meter as lima. dijual juga laku berarti insyaallah buat dimaharkan rebutan kalau buat jimat itu buat apa itu ada Hai pernah enggak seorang yang bergerak di sini atau Mbak sendiri Mbak Maya dapat sesuatu mungkin mesti kabar aja sih kadang-kadang yang kata apa apa batu permata apa gitu mbak Maya pernah Hai pernah sih sekali cuma dapat batunya beliau nya itu dapat pecahannya batu-batu meteor cobilan itu sendiri jatuh sendiri tahu-tahu ada aja cekcil jempol gini ada mbak sekarang diminta sama orang-orang di maharin berapa m Oh gitu ya subhanallah ini aku merasa ada sosok empat bukan di dalam sini nih tapi di luar ya di luar terus di luar itu dilingkarin oleh sosok ular sosok ular selain sosok ular yang ada di sini sosok ular emas ada penjaganya lagi jadi penjaga masuk ruangan sini itu ya bersap-sap jadi pertama ketika masuk itu dijaga ular yang besar baru penjaga yang sosok empat baru masuk sini ya ini penjaganya si ular emas yang pernah mbak maya Hai dilihatkan ya terlihat saya ngerasa ada mustika merah ya betul bener kok mbak maya tahu apa-apa dilihatin gimana kenapa mbak enggak 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 apa-apa biar biar aja disini gitu soalnya aku merasa itu ada mustika merah kecil bener ya betul Hai set transfer energi supaya lebih terasa untuk pendek tes jen gaibnya ya udah sekarang merembang ikutin arah aja tangannya ini mbak maya matanya terpecam ini mbak maya matanya terpecam ada getaran mbak maya mbak maya kayak apa coba Ada sesuatu nggak kira-kira menurutbar Terima kasih. Terima kasih. Itu kan mustikah merah itu? Iya. Tempat itu mau dijadikan hotel. Hotel. Nah, dipindah, yang bisa dipindahkan cuma lima ini. Itu Makam Keramat Eyang Syed Panjang. Ya, ini dari Bakorima. Dari? Bakorima. Bakorima. Ini satu-satunya tempat peninggalan atau petilasan yang tidak bisa digusur oleh hotel. Ini penampakan hotelnya ini. Nah, ini para kesku ini. Ini hotelnya. Ini kurasa ya.